Pemberita siap mengkaji kesulitan industri dan memberikan insentif kepada sektor industri tertentu. Langkah itu ditempuh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan elastisitas penyerapan tenaga kerja. Daya serap tenaga kerja beberapa sektor ekonomi mulai menyusut seiring turunnya pertumbuhan ekonomi. Sektor pertanian yang menjadi penyumbang tenaga kerja tertinggi misalnya, turun 1,74 persen per Februari 2015 menjadi 40,1 juta. Demikian pula daya serap tenaga kerja sektor transportasi, perdagangan, dan komunikasi turun 2,63 persen. Namun secara umum, elastisitas penyerapan tenaga kerja per 1 persen pertumbuhan ekonomi masih mencapai 250 ribu tenaga kerja. Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bapak Penas Andri Novcan Yago, pemerintah kini sedang mengkaji kesulitan di setiap sektor dan siap memberikan insentif dan disinsentif untuk sektor industri tertentu. Selain itu, Kementerian PPN Bapak Penas mendorong pelaku usaha sektor ekonomi yang mengalami penyusutan serapan tenaga kerja untuk menggiatkan hilirisasi. Bukan, baru dikhawatirkan industri-industri tertentu nanti akan mengurangi pekerja. Ya, industri tertentu itu adalah yang ketergantungan impornya tinggi ya, untuk barang modal terutama. Nah, itu pemerintah tentu akan memperhatikan ya bagaimana supaya industri-industri yang sangat terdampak oleh penguatan dolar terhadap sejumlah mata uang asing itu termasuk terhadap rupiah. Ada nggak sempurna pemerintah untuk mencegah pesawat terhadap jenisnya? Oh ya, jelas ada dong. Ya, nanti memperhatikan, pertama melihat jenis-jenis industri apa, lalu apa yang jadi masalah utama mereka, lalu tentu pemerintah tinggal menyiapkan program insentif dan disinsentif bagi usaha-usaha tersebut. Meski daya serap tenaga kerja di sejumlah sektor menurun, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional BAPENAS tetap menaikkan target penyerapan tenaga kerja tahun 2016 dari Rp250.000 menjadi Rp350.000 untuk setiap 1% pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, total penyerapan tenaga kerja tahun 2016 diperkirakan mencapai 2,1 juta orang. Karena dalam era APBN 2016, pemerintah mematok asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 sampai 6,2 persen atau rata-rata sebesar 6 persen. Andri Novyakin, target penyerapan sebesar itu bisa dicapai karena arus investasi berorientasi padat karya dipastikan mengalir deras setelah pemerintah mempercepat penyelesaian sejumlah proyek infrastruktur. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta Tim Liputan, Berita 1, Jakarta